selamat pagi selamat siang dan selamat sore mungkin kita bisa ketemu juga di malam hari ini kita akan mempelajari kalau di rumah remote AC itu hilang biasanya kalau remote AC itu hilang kita susah untuk membeli atau mencari remote yang baru jadi begini untuk mengatasi masalah remote AC ini saya ada sedikit pengetahuan tentang remote AC jadi untuk menghilangkan masalahnya seperti ini kita beli remote AC yang seperti ini namanya remote multi ini namanya remote multi dia bisa distribu in one universal AC remote bisa digunakan berbagai macam merek AC setelah itu cara penggunanya begini pemirsa misalnya AC itu merek LG atau Samsung atau Panasonic ya atau merek lainnya atau merek-merek Cina ya setelah kita sudah beli satu remote ini cara pengoperasionnya sangat mudah disini kita lihat disini ini ada angka ya di 24 ya penggunanya sama cuman kunciannya dia ada di bawah layar ini kita lihat di bawah angka ini dia ada angka 0 0 0 ya ini adalah salah satu kuncian untuk menghidupkan AC itu jadi kita cari dulu di channelnya berapa nah cara mengetahuinya begini pemirsa disini ada tulisan set ya dan tulisan oke pertama kita tekan loose yang bertuliskan set ya setelah kita tekan yang bertuliskan set ini kita tekan agak lama ya kita lihat nah disini angkanya dia akan berkedip-kedip kalau kita tekan agak lama contohnya ya nah apabila sudah berkedip seperti ini kita lepaskan ya kita tekan agak lama lalu kita lepaskan dan remote ini kita arahkan ke arah AC tersebut nah dia mencari sendiri sampai di kemudian sampai ketemu atau di unit AC itu dia berbunyi beep gitu ya seperti remote biasa apabila sudah terdengar bunyi beep nah kita langsung tekan tulisan oke ya jadi sebaiknya setelah ini mulai berkedip dan angkanya mulai berjalan kita langsung mengarahkan jari kita ke arah oke apabila AC tersebut sudah berbunyi tit atau beep gitu ya langsung kita tekan tulisan oke dan dia akan berhenti nah seperti ini dia akan berhenti dan kita tekan oke sekali lagi nah berarti ini sudah dipaten berarti sudah dipaten dan kita tinggal mengingat angkanya di angka 1 kosong kosong ya berarti di channel 100 apabila suatu saat kita arahkan lagi ternyata tidak berbunyi berarti angka ini berubah ya dibukan 1 kosong kosong pasti di angka yang lain jadi cara mencarinya seperti itu ya kita tekan tulisan set ya agak lama ya sampai dia berkedip apabila sudah berkedip kita lepaskan ya dan kita tekan sekali lagi dia mencari sendiri gitu ya oke apabila sudah dapat beep kita tekan lagi set atau oke ini kita pencet teks berarti channel sudah didapat apabila kelebihan bisa kita turunkan lagi dengan temperatur ini ke bawah ya satu kurangin lagi atau ke atas kita tambahkan lagi atau ke lewat nah ya jadi begini caranya ya pemirsa itulah apabila kita kehilangan salah satu remote AC ya kita bisa menggantinya dengan remote universal ya seperti ini ya yang ada tulisannya 1000 in 1 ya harganya cukup murah kalau pemirsa paling murah cuma 50.000 rupiah oke pemirsa sampai ketemu dan semoga bermanfaat salam sukses selalu wassalam selamat menikmati